Terima kasih. Semua mahasiswa ya secara japri ataupun ini kita bisa misalkan gini, kalau kita mau meng-emailkan semua siswa maka kita hanya tinggal klik ini saja atas lalu kemudian kita kirimkan email ke seluruh siswa. Nanti dia akan ada langsung ke link ke akun Gmail kita. Sorry-sorry ini bukan ini ada salah sedikit. Jadi ini misalkan di sini kita mau email ke seluruh siswa ya, seluruh siswa misalkan itu kita hanya tinggal klik aja seluruhnya lalu kemudian dia akan aktif. Lalu kita bisa klik email di sini, nanti dia akan ke link ke akun email Gmail kita gitu ya. Nah nanti kita tinggal subjeknya apa misalkan pengingat tugas gitu ya, pengingat tugas. Nanti isinya tinggal dijelaskan di sini apa yang mau diberikan kepada mereka gitu. Tapi saya seringkali hanya pada di menu homenya aja. Kecuali kalau memang saya ingin email, mengirimkan email kepada salah satu mahasiswa saja. Misalkan saya mau mengirimkan email ke salwah gitu, cukup langsung ke email student. Tapi kalau misalkan saya mau seluruhnya, maka ininya yang di klik, samping action yang di klik, lalu kemudian klik email. Maka semuanya berarti menandakan terkirim oleh email yang saya berikan gitu ya. Lalu kemudian selain itu, kita akan belajar juga kalau misalkan mahasiswa itu belajar tentang bagaimana cara mengomentari komen, komen kelas ya. Dapat memberikan komentar atau bertanya kepada guru, baik di posting di bagian stream maupun classwork. Nah ketika kita mau, mau apa namanya, kita kembali lagi, mohon maaf, kita kembali lagi ke menu teknologi informasi dan komunikasi tadi yang sudah saya buat. Lalu kemudian kita klik ke view material. Misalkan ini tadi ya, kita klik ke view material. Nah di sini ada komen, jadi mahasiswa bisa, eh siswa bisa langsung komen di sini. Jadi kita bisa berikan pengumuman, tolong di, apa namanya, kalau sudah, kalau sudah membaca atau sudah mengirimkan tugas atau sudah mengisi Google Form, mohon beritahu ibu di kolom-kolom ini. Tinggal langsung ke kelas komen saja. Ini akan membuat materi ini tidak hanya kumpulan materi saja, tetapi ada interaksi, setelah materi ada interaksi antara guru dengan siswa. Lalu kemudian kita berikutnya adalah tutorial mengenai membuat serta menilai assignment atau membuat atau me-evaluasi ya, membuat evaluasi atau melakukan penilaian.